Bekantan ini dibawa pihak balai konservasi dan sumber daya alam ke Pulau Kupang, Kalimantan Tengah gunakan perahu motot. Pulau Kupang memang menjadi habitat alami spesies monyet hidung panjang ini. Dan benar saja, saat dilepas liarkan, ia langsung terlihat nyaman berada di alam liar. Sebelumnya, satwa ini ditemukan warga hanyut di Sungai Kapuas. Disinyalir itu akibat rusaknya habitat Bekantan, sehingga kawanan satwa ini berusaha menyeberangi sungai untuk mencari habitat baru. 20-an ekor Bekantan yang berada di pinggir sungai, jadi kami harap bahwa kelestarian Pulau Kupang sendiri itu tetap dijaga. Lepas liaran ini diharapkan jadi pemicu kembali lestarinya habitat alami Bekantan di Kalimantan Timur. Sementara itu tanamkan rasa cinta terhadap satwa, sejumlah siswa paut bersama anggota Bayangkari di Palangkaraya, mengunjungi pusat reintroduksi orangutan BOSF Nyaru Menteng. Anak-anak terlihat antusias, bisa melihat langsung orangutan. Sebagai bentuk kepedulian, anggota Bayangkari Kalimantan Tengah juga serahkan sejumlah donasi untuk sembilan bayi orangutan yang sebelumnya diadopsi. Tapan Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!